Jumaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa, suka cita kami, bisa menyapa Jumaat yang terkasih, kami percaya ada anugerah, ada kemurahan, ada penyertaan di hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan hari ini saya mengangkat tema totalitas di dalam ketaatan. Teks yang akan kita baca adalah kisah para rasul pasal yang kelima ayat 19-21 yang berkata seperti ini. Tetapi waktu malam seorang malekat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan mereka keluar katanya, Pergilah, berdirilah di baik Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang-orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah, lalu mulai mengajar di situ. Kisah ini adalah lanjutan bagaimana para rasul melayani setelah Pintakosta. Kita sudah membaca kisah ini di renungan-renungan sebelumnya bahwa mereka mengajar di seputar Yerusalem, di Serambi Salomo, di baik Allah, dan di seputaran Yerusalem. Pada waktu itu ketika mereka mengajar, mereka ditangkap, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara kota. Tapi yang ajaib adalah pada malam hari itu seorang malekat Tuhan datang dan melepaskan mereka. Dengan ajaib dan pekerjaan yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan ketika pagi hari para pengawal mengecek keadaan mereka, para rasul itu. Dan juga melihat apakah mereka masih di situ, bagaimana keadaan mereka. Ternyata pintu-pintu masih tertutup, terkunci rapat, tapi para rasul sudah tidak ada. Dan malekat itu yang datang kepada para rasul memberi pesan supaya mereka kembali mengajar, supaya mereka kembali berkotbah, memberitakan firman hidup di baik Allah. Saya membayangkan seandainya saya menjadi para rasul. Hari sebelumnya ketika mereka berkotbah di baik Allah, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian malekat menyampaikan pesan supaya mereka kembali ke baik Allah lagi dan berkotbah lagi. Wah, ini tentu tidak mudah karena pengalaman dimasukkan ke penjara itu adalah pengalaman yang sudah dialami beberapa kali oleh para rasul, khususnya Petrus dan Yohanes. Tapi ketika firman itu datang kepada mereka, ketika pesan Tuhan itu datang kepada mereka melalui seorang malekat, yang dilakukan adalah menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam baik Allah dan mulai mengajar di situ. Luar biasa. Mereka totalitas di dalam ketaatan ketika Tuhan mengatakan, ah mereka melakukan, ah tepat seperti yang disampaikan oleh malekat itu. Ini luar biasa. Mengajarkan kepada kita tentang totalitas di dalam ketaatan. Para rasul tidak berpikir kedua kali. Kadang-kadang kita kalau bicara tentang ketaatan, kita suka memilih dan memilah. Dalam hal apa kita taat? Kadang-kadang kita berpikir, kita taat kalau itu mudah. Kita taat kalau itu menguntungkan. Kita taat kalau misalnya itu ringan. Kita taat kalau misalnya itu nyaman dan enak. Sedangkan kalau itu sesuatu yang harus membayar harga, sesuatu yang sulit, sesuatu yang harus berkorban, sesuatu yang tidak nyaman. Kita berpikir-pikir. Kita menimbang-nimbang. Taat gak ya? Taat gak ya? Tetapi pelajaran dari rasul-rasul ini adalah mereka menunjukkan totalitas di dalam ketaatan. Ketika Tuhan memberitakan kepada mereka, mereka harus mengajar. Itu yang mereka lakukan tanpa berpikir untung rugi. Tanpa berpikir enak dan tidak enak. Tanpa berpikir susah dan mudah. Saya belajar, kita semua belajar untuk taat di dalam Tuhan. Bukan dalam hal tertentu saja, bukan situasi tertentu saja, bukan kondisi tertentu saja, tetapi totalitas di dalam ketaatan. Kira-kira firman Tuhan ini menolong kita semua untuk memulai hari ini dan juga menjalani hari ini yang mewarnainya dengan segala ketaatan. Kita berdoa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami belajar bagaimana kami taat di dalam segala hal. Seperti halnya Rasul-Rasul. Berkat dan kemurahanmu atas Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.